Intro Welcome back to Rebe Teringkasan berita terkini bersama gue Yorin Dan gue Yoga Oke langsung aja Yorin Baik, tanpa berlama-lama Kita bahas berita pertama ya Dari CNN Indonesia Nah, Golkar siapkan bobi di sumut Kofifah di Jatim pada Pilkada 2024 Nah, disini disebutkan bahwa ada 1117 yang akan diusung oleh Golkar Banyak banget ya Itu dari mulai Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan para wakilnya Ada Pak Ridwan Kamil Ada, itu buat Jabar Nyalonin lagi ya? Betul, ada Bukofifah untuk Pilkada Jawa Timur Ahmed Zaki, itu buat DKI Jakarta Gue belum enggak begitu terkenal Dari Tanggrang Tanggrang? Oke Airin Rahmi untuk Banten Ridwan Kamil untuk Jawa Barat Hingga Bobi Nasution di Sumatera Utara Nah, disini tapi enggak disebutin Jateng Jateng ada ya Tapi disini enggak disebutkan namanya Walaupun sudah disiapkan Menurut lo siapakah? Ya, katanya Pak Airlangga bilang Ada kok udah disiapin gitu Tapi, gue menebak Kalau misalkan belum ada nama yang spesifik Itu tandanya memang belum ada yang nama yang kuat Katanya udah ada Tapi dia enggak mau nyebutin Udah ada, tapi belum disebutin ya Kesannya tuh kayak ada Surprise 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 gitu Janetes mungkin Bukan sih Siapa ya? Gue yakin ya Kalau misalkan ya Misalkan Gibran itu tidak dicawapreskan Ya, sama Pak Prabowo Gue yakin Mungkin Gibran yang akan dimajukan Gitu Tapi, menurut gue gini Melihat ada nama Bobi Nasution disitu Wah ini, gue akan dapat kelimpahan yang luar biasa nih Karena Bobi yang kita ketahui adalah Ex PDI Perjuangan ya kan Dan Rituan Kamil atau Kang Emil ini Dulu kan diusung Nasdem ya kan Tiba-tiba beliau masuk Golkar ya kan Terus sekarang pengen dicalonkan Balik lagi ke Jabar 1 ya Sedangkan ya kalau misalkan Ibu Kofify Ya jelas Ini kan harus Koalisi dulu kan Ngobrol dulu sama PKB gitu Gue juga sempat Sempat baca tadi Yang paling update gitu Ada kemungkinan atau peluang besar Ibu Cinta ya kan Ibu Atalia ya Istrinya Pak Rituan Kamil Itu pengen dicalonkan jadi Wali Kota Bandung Lin Iya Gitu Ya gak apa-apa sih Gak apa-apa ya Kayaknya cukup mewakili Jadi kayak sosok yang pinter Tapi gak tau ya Dalam segi pemerintah Cuman nama beliau tuh Kayaknya udah potensial gitu masuk Nanti penentuannya Februari katanya Iya karena kan semua kembali ke pemilih ya gak ya Iya Mau orang ngomong Iya ini nih Dinasti Dinasti Ini gitu Tapi Ya semua kembali ke pemilih Kalau emang gak suka ya udah gak usah pilih gitu As simple as that kok sebenernya ya Gak sih gitu Cuman kalau gue melihat dari berita ini Ini kan yang mengusungkan Air Langga ya Golkar ya gitu Ada kesan disini gue melihat Seperti Golkar ini ingin Memberikan apa ya Semacam Apa ya Kayak Tanda-tanda bahwa Mereka itu masih punya Kuasa Untuk memberikan Suara Oh banget Banget Gue takutnya Nanti Golkar berkuasa lagi Karena kan sudah pernah berkuasa nih 28 tahun ya Kemarin Mungkin orang pada lupa tuh 99 kan ganti itu Sebenernya Golkar tuh menurut gue Selalu berkuasa Lin Di tiap pemerintahnya apapun Iya Gak pernah Gak pernah berkuasa Gak pernah oposisi kan Bener-bener Tapi itu dia Maksudnya ada kekhawatiran Somehow ya gue melihat Bukan 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 negatif Tapi gue ngeliatnya kayak Ada kayak Wah ini Mungkin di internal Golkar itu Seperti kayak Nah ini nih Ini momen kita untuk berjaya lagi Gitu Di saat Semua orang menyerang PDI perjuangan Gitu ya Terus Tiba-tiba Somehow Pak Air Langga Di kontestasi saat ini tuh Banyak banget mengeluarkan Statement-statement gitu Seperti misalnya Sempatkan Mas Gibran mau di Golkar kan Gitu ya Mau di kuningkan Lalu Tapi belum ya Kan masih Masih Belum terbukti ya Belum terbukti juga gitu Tapi Kayaknya lebih banyak suara Kayaknya gitu Seperti mungkin Karena elektabilitas Pak Prabowo naik Pak Air Langga tuh seperti Pengen memperlihatkan Ke masyarakat Bahwa Oh Golkar masih Masih ini Masih punya Kapasitas suara yang tinggi Gitu Dan menurut gue Ada juga Sedikit pandangan ya Insight ya Ketika ada Tokoh-tokoh Atau Apa ya Anak muda potensial gitu kan Dari suatu partai Ya kan Terus Entah isunya dikeluarkan Atau sudah dianggap Tidak patuh lagi gitu Dan Golkar menyediakan Tempat ya Sebagai partai besar gitu Kayaknya itu opsi yang Yang menurut gue Lumayan menarik Dibanding Misalkan beliau Atau toko-toko Atau anak muda Atau siapapun ini Pindahnya ke partai yang Notabene yang masih kecil Gitu kan Masih Masih putuh berjuang lah ya Untuk nyari Kursi gitu kan Ya Daripada Nyoba-nyoba Ke partai apa Ya kan Sekalian aja ke Golkar Mungkin begitu Magi mereka gitu Yang pilih yang pasti-pasti aja lah Buat anak kok coba-coba Gitu maksudnya Ya gak apa-apa gitu Gak apa-apa Cuman kalau gue tuh Orangnya mungkin karena Gue itu orangnya Cuman Saya anaknya Gue liatnya kayak Gue gak suka aja Apa partai yang itu-itu aja gitu Kayaknya mau ngeliatin Kekuasaannya gitu kan Golkar lagi Pedai perjuangan lagi Bulak-balik aja itu Kayak gue pengen muntah Lama-lama Bosan gue Tapi giliran ada partai baru nih Contohnya kayak PSI Yang ngomong Anti korupsi Apa segala macem Tapi malah banyak diserang Nah itu kenapa tuh Gini loh Kalau memang kita mau Membiarkan Membuat Sebuah regulasi Bahwa Mungkin katakanlah Terserah Mau bikin partai Sebanyak-banyaknya Artinya kita juga Harus memberikan itu Kepercayaan bahwa Partai-partai baru ini Boleh di Boost lah gitu ya Di up gitu Tapi kan karena ini Karena ya Itu kan syaratnya Bahwa syaratnya adalah Bukan syarat sorry Regulasinya adalah Memang partai itu boleh banyak Boleh Itu yang membuat gue muak Kenapa partai itu-itu lagi Yang kayaknya kesannya harus Kelihatan apa ya Kayak harus Showing power banget gitu Kan kan Harusnya gak begitu Itu yang bikin gue Kadang-kadang tuh Ngeliatnya Terus ngapain Ada partai lain gitu Iya-iya Iya kan Banyak lagi Terus alasannya Ya kita masih partai kecil Ya udah bubarin aja Partai kecilnya Atau gabung ke yang lebih besar gitu Iya karena Gol-gol gue ngeliatnya gini Partai besar Itu kan orang-orangnya Lama semua toh Gitu ya Pokar PDI Perjuangan Nasdem PKS Apapun itulah ya Mereka tuh semua partai besar Somehow gue ngerasa Partai-partai baru ini dibuat Karena Orang-orang baru Yang ingin berkuasa Itu gak punya spot lagi Gak dikasih Ruang Space gitu Iya Ya gue melihatnya seperti itu ya Gue gak tau ya Tapi gue Melihat Apa Kenyataan seperti ini Membuat gue juga jadi Antipati Sama Partai-partai yang ada sih Karena gak ada bedanya Akhirnya gitu Gak ada bedanya Enggak Beda kok logonya Panggilannya gitu Misalkan yang biasa Bapak ibu ini ada yang brosis Kayak gitu At the end of the day It's gonna be the same sih gak Menurut gue Gitu ya Somehow ya gitu Kalau misalnya awalnya teriak-teriak gitu Idealis segala macem Kalau udah kena jabatan Uang Mau orang baik sekalipun Itu bisa berubah Jadi Kalau misalnya ada partai Bilang dia berubah Dia beda Gue gak percaya Mohon maaf ya gitu Kayak gue emang gak gampang percaya sih Tapi Gue gak percaya Orang baik aja Kalau kena jabatan Sama apa Sama uang Itu bisa berubah Apalagi orang partai Oke Jadi mau partai apapun itu Mau So idealis Mau so Apa Demokratis gitu I don't I don't believe Believe them Mohon maaf Kita lihat aja lah ya Gitu Jadi menurut gue Ya kita fokus sama Membangun diri sendiri aja Oh iya bang Bangun diri sendiri Daripada membangun partai Menjadi lebih besar Mendingan bangun diri sendiri Gitu Ya kan kemana-mana kan Gue kalau udah ngomong kayak gini-gini gemes Kita lanjut aja Agak-agak emosi ya Iya Kita lanjut yuk Oke Kita lanjut Berita kedua Kita bahas dari Republika Ini kita bahas nih Sama Salah satu capres Yaitu Pak Anies Baswedan Jadi kata beliau nih Anies isyaratkan Tak setuju pembangunan IKN Nah ini bingung nih Nah kok berubah lagi sih Jadi kayak gini Disini disebutkan bahwa Anies meragukan tujuan pembangunan IKN Karena Dia menganggapnya kan katanya awalnya adalah Untuk pemeratan pembangunan Jadi kata beliau ya Pak Anies bilang Antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu gak nyambung Kami melihat disini problem Karena ini harus dikaji secara serius Karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia merata Argumennya sama Langkahnya bukan dengan membangun satu kota Si KN itu Tapi membesarkan Kota-kota ya kan Atau semua kota yang ada di Indonesia Nah jadi kata dia tuh Ah gak nyambung nih gitu Nah menurut lu gimana? Kalau gue ngeliat Kalau secara konsep ya Secara konsep itu KN bagus Dan sebenarnya Diperlukan gitu Walau mungkin Kita bisa menyadari semua bahwa Dampak positifnya gak mungkin singkat ya Gaya Ini butuh Utuh 20 tahun bahkan Gitu kan Gitu bisa sampai segitu lama gitu Cuman Ya itu Para ahli lah yang lebih Pantas untuk mengomentari hal ini gitu ya Cuman gue wondering aja gitu Soal investor yang juga belum pada masuk Nah Lu ada informasi gak kenapa tuh Investornya belum pada masuk ke KN? Sebenarnya sih ya dari kacamata investor ya Itu investor Terutama asing ya Kalau misalkan lokal kan udah pada masuk gitu kan Investor lokal tuh udah lebih mengenal lah kondisi Di Indonesia gimana Nah kalau asing ini Mereka akan ngeliat Situasinya Petanya nih Setelah pilpres ini gimana? Amit-amit Misalkan Ricu Apa rusu Atau ada huru hara gitu Pasti mereka takut dong Naruh duit disini gitu kan Mereka juga akan ngeliat Next Pemimpinnya siapa nih? Siapa yang bakal kepilih? Seperti apa komitmennya sama pembangunan IKN? Kalau misalkan Tokoh Atau pemimpin yang kepilih ini Dari awal udah gak bilang Ah gue gak mau ngelanjutin nih Soalnya begini Begitu Begini Begitu gitu kan Ya Si investor asing ngeri lah Naruh duit ya kan Wah gue jadi ngeri nih Mendingan WTNC dulu aja deh Gitu Siapa nih yang bakal melanjutin Pak Jokowi gitu kan Ya sih Ntar duit gue Udah capek-capek invest di KN Malah gerak lagi Jadi mereka ya Kebayang sih gitu Dengan purputer apa Dengan naruh duit Yang gak kecil gitu kan Yang gede banget Ya mereka was-was gitu Ya Apakah ini sudah diperkirakan oleh Pak Jokowi dan timnya? Ya Sudah belum? Muntut Oh Kalau misalkan Diperhitungkan sih gue yakin udah Gitu Makanya beliau Kemungkinan besar gitu kan Mempercayakan ya kan Tongkat estafet ini nih Nanti orang yang akan memimpin nih Ya Warus Apa? Warus lagi Wajib dan harus Itu singkatan ya kan Melanjutkan si KN ini gitu Karena ini banget ya Makanya ada sempet rame gitu ya Cewe-cewe dan lain-lain Koncernnya juga di KN ya Iya 2045 berarti berapa tuh? Hampir lebih dari 20 tahun lagi Tapi statement Pak Anies menurut lu gimana? Wajar gak kalau dia punya kekhawatiran seperti itu? Sebenernya kan konsepnya Dia kan bilang pemerataan Harusnya semua kota Ya memang setuju sih bener gitu Gue setuju sih Iya dan gini loh Apa ya Pak Anies ini nangkepnya Yang dibangun cuma KN doang ya Sebenernya gak mungkin lah Pemimpin manapun gitu Misalkan entah Entah Pak Jokowi Atau yang nanti Mimpin siapalah gitu Yang ngapain ngebangun KN doang Gak mungkin lah Pasti akan ngebangun Kota-kota lainnya gitu Misalkan Dia gak mungkin cuma ngebajuin Ngebajuin Kalimantan Apa KN dan sekitarnya Yang pasti yang lain-lainnya gitu kan Dianya Dia bilang gak nyambung Jangan-jangan Komentar dia sendiri Yang gak nyambung lagi Gue cuman berharap ya Gue sangat berharap Pembangunan apapun itu Project apapun itu Itu kan pasti selalu ada Perhitungan resiko Gue sangat-sangat berharap Mudah-mudahan Perhitungan resiko Yang sudah Dibuat oleh timnya Pak Jokowi Itu Bisa Menutupi Cost gitu ya Menutupi Segala kerugian Dan kemungkinan Ya itu dia Anggaran yang mungkin Kita gak bisa dapet Pasti memengkak Dan pasti Harusnya ada Harusnya ya Hopefully I don't know Mudah-mudahan Juga memang resiko Tidak mendapatkan investor Itu sudah di dalam list sih Mudah-mudahan Jadi Ini kan Kalau cuman harapan-harapan Ya susah juga gitu Kita mau ngarepin orang Misalnya bayar utang Misalnya Terus ya udah Janji-janji-janji kan Gak bisa gitu ya Kita ngarep Oh iya nanti juga ada Tenang Mau bayar utang Nanti investor masuk Mau bayar utang Ngujanjiin Nggak punya duit lagi Internal nih Kayaknya ini Gak bisa Jadi kalau misalnya Apa Ya gak bisa Cuman sekedar harapan Kosong gitu ya Ke siapa Ke Investor Mudah-mudahan Jadinya adalah Ada Resiko lah Yang memang sudah Diperhitungkan Hopefully ya Dan harusnya ini Diberikan Ada statement khusus lah Dari timnya Pak Jokowi Bahwa tenang saja Resiko seperti ini Sudah kami perhitungkan Itu akan menjadi Apa ya Sinyal bagus Sentimen baik Sentimen baik Harusnya ada Statement seperti itu Kita tunggu aja nanti Mudah-mudahan Kekhawatiran Pak Anies Bisa terbuktikan Bahwa ini gak benar Gue kepikiran Mungkin gak Pak Anies ini ngomong begini Karena biar menyenangkan Konstituennya Biar dia menjadi Apa ya Apa yang diomongin dia itu Emang negasi Sama pemerintahan yang sekarang Of course Iya kan Teknik marketingnya adalah Kalau dia mengamini Apa yang dikerjakan Sama Sama Pak Jokowi Terhadap IKN Apa bedanya dia Dengan Nomor-nom apa Kandidat capres lainnya Kalau kayak gini kan Wah Gak ada gergetnya gitu Segmen saya nih Adalah orang-orang Yang gak setuju IKN Ayo ngumpul disini yuk Siapa tahu gitu ya kan Harus ada Diferensiasi produk Kalau dia Soalnya kemarin sempat setuju Sekarang gak setuju Nah nanti dia lihat tuh Oh ini kurang-kurang Kurang suka nih Followers gue Yaudah kita suka lagi deh Siapa tahu berubah Jadi berubah-berubah ya Wah ngebingungin Iya Oke deh Kita lanjut Lanjut Oke Silahkan Yorin Gue ya Berita keempat tulisannya Salah It's okay Silahkan Yorin Gue ya Itu saya Oke Kita ambil dari Detik.com Mengapa Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Aceh Ini penjelasannya Ratusan pengungsi Rohingya Yang menggunakan Menggunakan kapal kayu Mendarat di Biruen Dan Pidi Aceh Biruen Biruen Gue gak maunya apa Biruen Maaf Bentar ya Aduh asal di Bandung Gitu kumah Biruen mah Bisa Diciwit Jadi biru Biruen Biruen Pidi Biruen Pidi Ya Biruen Pidi Pidi ya Aceh Namun kedatangan mereka Ditolak masyarakat Aceh Warga memiliki Alasan tersendiri Mengapa menolak Untuk memberikan Pengungsian Kepada para Imigran Rohingya Tersebut Katanya sih Karena udah gak ada Tempat penampungan Tapi apa Iya Cuma itu aja Alasannya What do you think Oh gak Ya jadi Kalau soal tempat penampungan Biasanya sih Di satu daerah tuh Apalagi di daerah yang Apa ya Kayak Suatu Apa ya Kayak Kabupaten Gitu Ya Bisa aja sih Dicarikan lah Gitu ya Nah tapi Menurut sumber ya Yang gue baca Jadi kayak Selain Soal tempat Jadi pengungsi ini juga Apa ya Sebelumnya tuh Banyak yang melarikan diri Ternyata Jadi Di satu penampungan Dia ditaruh disitu Dia tuh melarikan diri Nah Terus ada juga nih Permasalahan lainnya Katanya juga dianggap Enggak Bisa menjaga kebersihan Dan tidak Mengindahkan syariat Islam Katanya ya kan Dan adat di kalangan masyarakat Nah gue juga Nyimak juga di beberapa sumber Katanya nih Si pengungsi Rohia ini Banyak diantara mereka yang sulit diatur Mungkin bukan semuanya ya Tapi Beberapa itu sulit diatur Nah Terus sempat Baca berita juga Gue agak lupa ya Di detik juga Kalau gak salah gitu kan Bahkan ketika Waktu kemarin tuh Dilarang turun dari kapal Nah itu bantuannya Kan mereka Dilarang turun dari kapal Tapi bantuannya Tetep dikasihin Nah itu bantuan Makanan dari warga Birin ini Malah dibuang Sama si fungsinya Malah dibuang Itu kan kayak Ya kok Kok dibuang sih Jadi kayak Gitu Ya terus Terus Udah ya Ya Menurut gue sih kayak Aduh Ya wajar sih Jadi Bukannya Bukannya menganggap Oh warga Aceh ini gimana Enggak Wajar gitu Apa Mau di daerah manapun Kalau banyak masalah-masalah Yang ditimbulkan Sama pengungsi Entah dari Rohingya Atau negara mana Gitu kan Itu ya wajar Ketika mendapat penolakan Dan Dan bukan kali ini Bukan ditolak Selalu ditolak juga Karena kan tahun 2014 ya Gue lupa itu Diterima kok Diterima makanya Ada kejadian-kejadian Kayak Yang melarikan diri Yang kabur Gitu Gue mau nanya sama lu Mereka kalian juga nih ya Kalau kalian jadi warga Aceh Mau terima gak Pengungsi Rohingya Enggak Kayaknya enggak deh Melihat kasus yang udah terjadi Kayaknya enggak deh Oke Jadi peneliti ASEAN Peneliti ASEAN Ya melewat BRIN ya gitu Bilang bahwa memang ada Somehow ada masalah yang memang Sedang di Apa Sedang di Bahas di regional Bahwa harusnya Pengungsi Indonesia itu Harusnya gak jadi Satu-satunya negara Yang bisa Yang harus menampung Rohingya ini Gitu Harusnya tuh ada Harusannya Dibagi-bagi gitu ya Dibagi-bagi ya Somehow tuh kayak jadi Kayak tanggung jawab kita Dan Dibiarkan aja gitu Kapal-kapalnya itu Menuju ASEAN Ini kan gak bener ya Gitu Dan yang gue bingung adalah Kok pemerintah kayaknya Lama banget gitu ya Ngurusin hal ini gitu Terlalu fokus dengan Pemilu Dengan Apa Dengan Politik Dengan Banyak Terlalu banyak Permasalahannya terlalu banyak Gitu kan Iya Sampai hal kayak gini aja Gak bisa di Apa Diurus gitu Itu kan sebenarnya Harusnya bisa dibahas ya Walaupun mungkin Sudah ada divisinya Masing-masing tentunya Gitu Tapi kalau gue juga Jadi warga aja Gue gak mau sih Karena Itu aja Nyampenya ke Pinggir-pinggir Raut gitu Itu kan yang menerima Juga bukan orang-orang Yang mau mafia gitu Bukan orang-orang juga Pasti berlebih gak Iya Karena di daerahnya dia juga Kayak tadi dibilang Tempatnya juga gak ada Kan gak bisa kan Sembarangan Ditaruh gitu kan Itu pasti juga harus Disediakan tempat Yang maunya mereka Maunya tempat yang layak Tapi memang gak ada gitu Gak bisa sembarangan Misalkan contohnya nih Di gedung serbaguna Gitu kan Apa di Sekolah gitu kan Gak bisa gitu Jadi ya Wajar ketika ditolak Gak apa-apa banget Bukan gak kasihan ya Tapi menurut gue Yang mau pengungsi Dari manapun Kita tuh harus sadar loh Indonesia ini Juga masih banyak orang Susah gitu ya Dan ini ya Dan ini ya Di negara manapun ya Terlalu banyak pengungsi Dari suatu negara Itu rentan menimbulkan Konflik Iya Ini berlaku-berlaku dimanapun Pengungsi Atau imigran gitu Dengan segala macam Masalah Di Indonesia Atau secara spesifik Kondisi ekonomi Ya kan Di Aceh misalkan Gitu kan Ini Numpuk masalah lagi Menurut gue Ya kita Menurut gue sih cukup Ngasih bantuan aja Yaudah makanan Apa Kebutuhan mereka Atau ketika ada yang sakit ya Yang urgent gitu Misalkan ketika anak-anak kecil Atau orang lanjut usia Yaudah Ketika yang kritis Atau gimana Dirawat gitu kan Tapi untuk Menerima pengungsi Ditampung Cantik-cantik dikawinin gitu Jangan dong Jadi Udah Sesuai sama Tingkat Emergensinya aja sih Gak semuanya ditampung Tampung gitu Jangan gitu Kalau misalnya pengungsinya Cakep-cakep Mau gak ditampung Pengungsi dari Uzbekistan gitu Ini Kebang pilih ini Kalau nenek-nenek gak mau ya Di rumah juga banyak Kamu pengepul nenek-nenek kamu Tapi memang kalau melihat Kayaknya Kalau lihat dari Apa Ini mohon maaf ya Agak melipir sedikit bahasanya Tapi melihat Kalau gue lihat dari Para Apa Para Para penonton Para pengungsi Itu jarang ada yang gadis Belia yang Ulala gitu Biasanya mungkin Langsung dinikahin di jalan gitu Di stoppin gitu Di jalan Oh yang ini nih Ikut naik kapal aja gitu Mungkin gak Gak tau ini Cuma kebetulan aja Tapi emang jarang ya Iya Bentar deh Bukan Mungkin kebetulan ya Tapi gue ngeliat kayak Gak ada ya Cewek-cewek yang Maksudnya masih muda gitu Kan kalau iya Pasti tuh Ada semangat tuh Gak tau ya gue Mungkin mereka Baik-baik saja di negaranya Tidak perlu mengungsi ya kan Kalau kalau yang Temu di situ Yang tua-tua dulu Yang disuruh naik kapal Yang muda-muda Enggak Banyak anak-anak muda cowok juga Iya yang cowok-cowok Kok lu tau sih Teorinya luar biasa ini Anak muda yang mana Yang nyerobot Wah Ini teorinya keren Ini Iya Iya Itu biasanya yang ini Yang Apa Minta ini Yang nyogok-nyogok tuh Iya Tadi juga baca Berita nih Terkait sama pengungsi Rohingya ya Selundupkan 36 Rohingya Pakai truk Satu warga Aceh Ditangkap polisi Nah ini repot nih Ketika pemerintah Eh bukan pemerintah Sorry Warga yang lainnya Menolak gitu Karena kondisinya Tempatnya tidak ada Dengan segala macam Permasalahan sosial Yang ditimbulkan Sama si pengungsi Rohingya ini Eh ada warga Yang bekerja sama Mereka terima duit dong Ya kan Terima sogokan Yaudah deh lu Gua anterin Wah ini repot nih Kalau kayak begini Yang satu nolak Yang satu nerima Gak kompak nih Warganya nih Gitu kan Mungkin harus ada Satu negara baru Khusus pengungsi kayaknya Yang pasti jangan Deket-deket Indonesia ya Udah banyak masalah Soalnya Jangan Atau mungkin Kalau memang Indonesia Kan Indonesia ini Sebenarnya banyak Lahan kosong ya Banyak Bikin aja satu Buat khusus pengungsi Duitnya dari mana ya Buat ngebiayin mereka ya Kasih aja taman Eh taman Apa tanah gitu Suruh bertani Makan dari situ Iya Ya mohon maaf ya Walaupun solusinya Agak-agak ngarang Minimal ngasih Minimal ngasih solusi lah ya Kayak pemerintah kita Yang cuma Gak peduli itu Ada aja udah cukup Ada aja udah cukup Ya mudah-mudahan Para pengungsi rohingnya Segera mendapatkan Tempat yang layak Dan kalau misalnya Mereka diberi Kesempatan untuk tinggal Cobalah tolong Ditertipkan gitu ya Dan semoga Negaranya ya Negaranya sendiri Asal negaranya kan dari Myanmar kan Itu konfliknya reda Jadi mereka tuh Gak kabur kan Gak ngungsi ke negara-negara mana Karena kan akar permasalahannya adalah Si etnis ini Rohingya ini Di negaranya itu Apa ya Diusirin ya Terlibat Konflik apa segala macem Nah ini Kan ini berlarut-larut kan Bertahun-tahun gitu Gila ya Konflik dunia banyak amat ya Betulah Makanya Jangan suka aneh-aneh Kalau misalnya Kita harus Kalian harus mengungsi Pengen negara mana Ya negara yang enak loh Ya lama oke makasih Negara apa Kemahalan biaya hidupnya Oh milih ya Dimana maunya Kanada Kanada deket juga dong Amerika dong Beda dikit Lu mau kemana Saya mau ke negara Ke Swiss Dingin gak Gak apa-apa Kan saya ada keturunan bule-bule Jadi kuat dingin Kalau ke ruangan ATM aja Saya kuat dingin Iya kan Jadi gak apa-apa Udah kuat pasti ke Swiss Ke timor-timornya deket Dingin juga ya Oh gue tau yang dingin Terus ada es Ada saljunya Puncak jaya wijaya Oke siap Ke puncak juga ada itu Arab kan itu Arab kecil Udah gak dingin Udah di puncak tuh Oke lah kalau gitu Mudah-mudahan Kita gak pernah Gak pernah Perlu mengungsi ya Iya Kita udah cukup bahagia Di tempat kita tinggal Di negara kita ini Walaupun ada banyak Kekurangan Tapi kita tetap cinta negara kita Masa? Iya dong Iya oke Sampaikan pendapat kalian Pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih Makasih Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi